Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini Seperti biasa kami akan memberikan video tutorial Nah untuk tutorial kali ini itu adalah Cara mengisi bidang studi PPG Di pendaftaran PPG dalam jabatan 2022 Di SIMPKB 2022 Ini adalah terusan dari tutorial Mengisi data gitu ya Mengisi biodata diri dan linearitas S1 PPG 2022 Ini terusannya Baiklah teman-teman kita langsung masuk ke SIMPKB nya ya Coba kita masuk dulu ke SIMPKB Seperti biasa Kita pilih yang portal layanan program GTK Kemdikbud Kita klik yang ini teman-teman Kemudian kita pilih yang ini ya PPG prajabatan dan dalam jabatan Karena mau PPG gitu ya Kita klik masuk Oke kemudian kita masukkan alamat surel Kita masukkan username dan kata sandi untuk SIMPKB kita Kalau sudah kita masuk teman-teman Oke langsung masuk ya Coba kita klik profil dulu disini Baiklah teman-teman disini kan sebelumnya kami sudah mengisi biodata diri dengan linearitas Sehingga disini centang hijau Nah untuk sekarang itu bidang studi PPG Disini belum centang hijau gitu Nah ini supaya centang hijau kita isi dulu Coba kita scroll ke bawah teman-teman ya Kita langsung ke bidang studi PPG gitu Kita klik yang ini teman-teman Nah setelah itu kita tinggal melengkapi ya Bidang studi PPG nya Kita tinggal klik disini Nah ini sebetulnya kalau kita ingin mengisi data bidang studi PPG ini Ini biodata diri dengan linearitasnya itu harus diisi dulu ya teman-teman Supaya nanti disininya itu muncul Kalau sudah kita klik disini ya teman-teman Kita klik disini Nah maka akan muncul ya Kebetulan teman kami ini adalah guru di sekolah dasar gitu ya Pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD Kita tinggal klik disini Ini akan otomatis muncul teman-teman Jika kita sudah mengisi linearitas S1 nya Maka akan muncul disini gitu ya secara otomatis Kalau sudah kita simpan Perubahan berhasil disimpan Oke cukup seperti ini saja untuk mengisi bidang studi PPG ya Ini sudah masuk nih Pendidikan guru sekolah dasar Coba kita cek ke atas Nah maka bidang studi PPG berubah menjadi centang hijau Ini artinya sudah benar cara mengisi bidang studi PPG ini Baiklah teman-teman itu saja mungkin video tutorial cara mengisi bidang studi PPG Cukup singkat gitu ya Yang penting caranya itu adalah benar Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan untuk tutorial kali ini bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Kami tunggu teman-teman silahkan di like dan subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton